Selamat sore, Pak Mirsa Tribun Jatuh-Jatuh. Saat ini bersama reporter Makira Putri menyiapkan secara langsung suasana di Terminal 200 lagi Surakarta, Suratangah. Saat ini pengakuan dari malala terminal Bapak Bandiana itu terdapat kenaikan arus atau terdapat kenaikan kendaraan bis yang tiba di Terminal Cipun Adi. Kenaikan ini sudah terjadi pada hemin tujuh lebaran, yaitu pada minggu lalu itu sudah mengalami kenaikan dan di hari ini juga mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun lalu ya karena pandemi COVID-19. Untuk diketahui juga bahwa nanti malam itu akan ada pemudik dari program pemudik gratis atau mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pembrok Jawa Tengah yang sudah dilepaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Gajah Pranowo dari TMII Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan kabarnya nanti malam pukul 9, bi sebanyak 3 atau 5 bis itu akan datang di Terminal Gertonadi, Surakarta. Nah, untuk saat ini situasinya masih agak lengang di sini karena memang pemberangkatannya ada di sekitar sana. Untuk tribunus yang mungkin ingin ngudik dan melalui Terminal Gertonadi, di sini tentu fasilitasnya sangat lengkap ya tribunus. Dan jangan takut ada calon atau apa, karena di sini sudah dijamin aman sehingga nanti siapapun ngudik bisa langsung dengan nyaman untuk bermudik dari Terminal Gertonadi ini ya. Di sini ada banyak bootcourt, tim juga, insya Allah, korangandir tentunya. Dan cukup bersih ya tribunus. Di sini juga ada banyak lekat-lekat bus ya, yang mungkin ingin membeli secara langsung di sini bisa datang. Di sini ada banyak pilihan. Ternyata dengan berbagai macam harga ya. Mungkin cukup sekian dulu kalau kita tidak menjadikan untuk teman-teman tawang kami di Terminal Gertonadi, Surat Ngarita, di Hamin 6, Idul Fitur 2023. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat sore.